Pada video ini, kita akan mengetahui cara mengatasi kapcad tidak valid saat mendaftar Steam. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami kapcad tidak valid seperti ini saat mendaftar Steam. Permasalahan ini bisa terjadi saat mendaftar Steam melalui aplikasi maupun website resminya. Bisa dilihat, saya sudah coba mendaftar Steam melalui aplikasi akan tetapi mengalami masalah kapcad yang tidak valid seperti ini. Begitupun ketika mendaftar melalui Google Chrome, saya juga mengalami masalah yang sama. Oke, langsung saja. Di sini, kita akan coba mendaftar Steam melalui Google Chrome. Namun sebelum mendaftar, ada langkah wajib yang harus kita lakukan agar proses pendaftaran bisa berhasil. Oke, kita close terlebih dahulu ya ini ya. Kita masuk ke halaman utama Google Chrome seperti ini. Setelah itu, kita klik titik 3 pada pojok kanan atas Google Chrome. Kita klik titik 3 ini. Kemudian kita pilih settings. Selanjutnya, kita pilih pengaturan privacy and security seperti ini. Kita pilih pengaturan privacy and security. Kita klik. Lalu, kita bisa pilih pengaturan cookies and other side data. Kita bisa klik cookies and other side data. Pada bagian ini, kita bisa atur general settings menjadi allow all cookies seperti ini. Kita bisa atur general settings menjadi allow all cookies seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol kembali ini. Kita klik. Kemudian, kita pilih clear browsing data. Kita pilih clear browsing data. Di bagian basic ini, kita ubah time range menjadi all time. Kita ubah time range menjadi all time. Terakhir, kita bisa langsung klik clear data. Kita bisa klik clear data. Oke, sudah selesai. Sekarang, kita coba untuk mendaftar akun Steam melalui Google Chrome ini. Kita bisa ketikkan di kolom pencarian dengan kata kunci join Steam. Kita ketikkan join Steam. Jika sudah, kita pilih create your account seperti ini. Kita pilih create your account. Setelah masuk ke pendaftaran Steam, kita isikan alamat email yang akan digunakan. Di sini, kita harus menggunakan alamat email aktif karena akan digunakan untuk verifikasi account. Oke, kita isikan alamat email terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa centang captcha. Kita bisa centang captcha terlebih dahulu. Lalu, centang juga bagian ini. Kemudian, kita bisa klik continue. Oke, sudah bisa ya sekarang ya. Sudah tidak error lagi. Selanjutnya, kita buka Gmail yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Kita buka Gmail yang digunakan untuk mendaftar tadi. Setelah masuk Gmail, buka email dari Steam seperti ini. Kita buka email dari Steam seperti ini. Kemudian, kita bisa langsung klik bagian verify my email address. Kita bisa langsung klik verify my email address. Kita klik. Jika keterangannya sudah email verified, itu artinya email kita sudah berhasil di verifikasi. Sekarang, kembali ke halaman pendaftaran tadi. Kita kembali ke halaman pendaftaran seperti ini. Di sini, kita diminta untuk memasukkan username dan password sesuai keinginan kita. Oke, kita isikan username dan password terlebih dahulu. Silahkan isikan sesuai keinginan. Jika sudah, kita bisa langsung klik done. Kita bisa langsung klik done. Yup, bisa dilihat. Kita sudah berhasil mendaftar akun Steam melalui Google Chrome. Sekarang, kita bisa menggunakan akun ini untuk login ke aplikasi Steam. Oke, kita sudah berhasil membuat akun Steam melalui Google Chrome. Sekarang, kita akan coba untuk menggunakannya untuk login di aplikasi Steam. Oke, kita masukkan username dan password pada kolom ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik login. Kita bisa klik login. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya. Kita sudah berhasil membuat sekaligus login akun Steam. Kita sudah berhasil membuat akun Steam. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah kawasan kita semua. Jika Anda sukakan video panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.